Sebenarnya pada hari ini kita kedatangan tamu lama, teman kita yang sudah lama, yaitu Henry dan June. Dan dengan anaknya sekarang, sebenarnya Destin. Sebenarnya kita pada bulan September yang lalu, ada satu kejadian yang terjadi di dalam keluarga mereka. Ada serangan dari iblis, tetapi pada waktu itu saya tidak tahu sama sekali, tetapi ada beberapa saudara di sini yang datang ke rumah mereka, menengok mereka, antara lain Sunny dan Tante Sharon, kemudian Ita, Dhani, dan ini adalah saudara-saudara seiman yang sama-sama care kepada saudara kita. Dan secara-saudara saya baru tahu pada waktu saya ke Indonesia, bulan November, begitu saya sampai di mendarat di Indonesia, di Jakarta, berita yang pertama yang saya dengar adalah dengar nggak mengenai June. Saya nggak tahu sama sekali. Dan disitulah saya baru dengar apa yang terjadi dengan June dan sepulangnya saya dari Indonesia, baru kita bisa bertemu dengan mereka. Dan sebenarnya ada satu kesaksian yang indah dari kehidupan mereka. Pada waktu sebulan yang lalu setelah semuanya berlewat, June dan Pak Henry bertanya pada saya, apa mereka ingin memberikan berkat? Apa yang dapat mereka bisa berikan sebagai berkat? Saya hanya mengingat satu hal yaitu kasih kesaksian, untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga kesaksian ini juga untuk menguatkan kita semua. Itu saya percaya akan memberikan berkat. Sebab itu, saudara-saudara saya ingin memanggil mereka berdua datang, mungkin dengan destin juga, silahkan. Mari sambut mereka saudara-saudara untuk memberikan kesaksian. It's okay. Assalamualaikum, saudara. Ya, privilege bisa di sini hari ini. Ya, seperti kayaknya tadi Jiana sudah kasih introduction, last fall, we went through a very difficult journey. Ya, crisis yang kita sebenarnya sering dengar dari orang lain yang ngalamin, tapi begitu kita ngalamin sendiri, kita seperti, like you know, it's very shocking. But thank God, ya apa, pelajaran-pelajaran yang kita belajar selama kita menjadi orang Kristen, juga termasuk waktu saya masih di ICC, it's really very helpful. Jadi saya mau kasih sedikit encouragement and kesaksian, supaya ini bisa menguatkan kita. Karena saudara, crisis itu, kita nggak tahu kapan itu datang. But when things are calm, it's better buat kita untuk benar-benar rooted in the words of God. Jadi ini saya kasih si Jun, biar dia yang ceritain detailnya. Shalom. God is good? All the time? Oke. Untuk supaya ini. Jadi, sudah diceritain tadi, ya, balik di pertengahan September, saya tuh tiba-tiba, perut saya tuh membesar, sampai ada yang pikir, oh, kamu hamil kali. Si siapa? Si Funi waktu itu juga masih sana beli test pack, kita cek. Tapi sebelumnya saya udah ke ini kan, ke dokter, kita udah disuruh ultrasound, karena tunggu, ultrasoundnya lagi deg-degan, jadi, kamu hamil kali ini? Nggak mungkin, hamil, di test, negatif. Sorry Destin, kamu nggak dapat dede, ya. Terus, si waktu ultrasoundnya keluar, si dokter sih, nggak bilang apa-apa, dia cuma refer ke gynecologist, terus, dari itu, kamu harus CT scan. Nah, besoknya, saya berasa sakit, jadi saya minta Henry untuk, saya mau ke dokter nih, disitu, si emerge dokter, diagnose saya dengan ovarian cancer stage 3 atau 4. Kita berdua cuma, oh, kaget, takut, terus cuma, bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini? Kok saya dikasih tiba-tiba penyakit ini, saya tuh nggak pernah sakit, kok tiba-tiba sakitnya udah langsung, udah tinggi? Jadi kita cuma tanya, saya juga, karena saya tuh mikir, biasanya kalau orang sakit cancer, mungkin, kamu nih ada bitterness, ada kebencian, saya mikir, nggak ada ya, kenapa ya, salah apa saya ini? Itu pikiran saya. Terus, sudah gitu, si emerge dokter kan, harus refer saya ke oncologist, suruh CT scan, dengan dibantu sama family dokter, saya, di proses CT scan-nya, di expedite, dan disitu, setelah hasilnya keluar juga, di confirm lagi, dengan emerge dokter yang beda, dia bilang, kamu stage 4 ovarian cancer, jadi, saya cuma, oh oke, waktu itu juga, pas kebetulan, long Thanksgiving, long weekend, jadi, kita, rada, agak panik, dan Henry, tiba-tiba di, ini, kasih firman Tuhan, di James 5.14, yang mengatakan, kalau anyone yang sakit, kita panggil elder, atau pastor, to pray for us, to annoy us with the oil, kan, jadi, kita pikir, kita panggil, kita punya elder, sama pastor kita, nah, saya ingat betul, paginya itu, si Sani, sama si tante, datang pagi-pagi, mereka berdua, jadi, pas kebetulan, si Funi, kita semua, sama anak saya, juga, berdoa, menumpangin, apa, tangan, sama, sama juga, mengurapi, dengan minyak, ada satu kalimat, yang benar-benar, saya itu, dibukakan, saya itu, tahu, tapi, ini dibukakan, bahwa, si Sani ngomong, bahwa kita, ini dikasih, otoriti dari Tuhan, untuk menolak penyakit, jadi, benar juga ya, cuman, gimana caranya, saya gak tahu, jadi, karena masih dalam, masa nunggu, atau gimana ya, terus, si Itai juga datang, kasih kesaksian dia, terus, sampai akhirnya, yaitu, Cihana sama Pastor Joe, kita dapat kehormatan, mereka datang, mereka kasih, banyak, ajaran, ini dari, dari seperti yang si Hendi juga bilang, kita tuh tahu, cuman, karena kadang bingung ya, kita perlu diingatkan kembali, jadi, Cihana datang juga, mengajarin kita berdua, untuk berjalan, dalam berkat Tuhan, setiap hari, terus, Cihana juga bilang, kita harus kuat, sama ini, dan di dalam Markus, 11, 23, 25, Cihana juga ngomong, speak to the mouth, percaya, pertama, kamu harus percaya, benar-benar percaya, dan kamu benar-benar, fully submitted to God, bahwa Tuhan itu, sudah mati untuk kita, Tuhan memberikan kesemua, buat semuanya, bukan cuma satu orang, semuanya, terus, dan Tuhan itu, melalui pengorbanannya dia, dia dicambukin, itu udah, udah benar-benar, penyakit kita itu, udah ini, dan Tuhan tuh, gak kasih penyakit, yang kasih penyakit, itu ada setan, jadi, oh, pikiran saya, awalnya itu salah, saya itu gak, saya pikir Tuhan, saya salah apa, kalau saya dikasih penyakit, jadi, ini penyakit ini dari Tuhan, karena Tuhan, karena setan itu sendiri, dalam Yohanes 10, 10, tujuan setan, datangkan untuk mencuri, to still kill and destroy kita, jadi, saya pikir, ya, saya harus benar-benar bangkit, harus bangkit, dan harus melawan itu semuanya, terus, terus juga, Tihana juga, membantu saya, untuk, mengaktifkan iman saya, yaitu dengan cara, kita harus berdoa, dan kita juga harus mengatakan, jadi, gak cuma dalam hati, jadi, benar-benar harus berkata, ucapkan semuanya itu, bahwa Tuhan, sudah sembuhkan saya, Tuhan akan, memberikan badan saya, seperti normal, seperti biasanya, saya terus ucapkan, secara konsisten, Tihana bilang, jangan cuma sekali, tapi terus ucapkan, terus ucapkan, karena kadang-kadang, kalau memang, kadang-kadang berita dari, dokter ini, ataupun sakit, kita udah berasa, loh Tuhan, kok udah ini, kok sakitnya masih ada, jadi terus kita, harus melatih benar-benar, iman kita itu, harus dengan, berkata, terus juga, dengan melalikasi, jadi gak ada lagi, hatred, gak ada anger, semuanya gak ada, harus benar-benar, jaga hati kita juga, dan yang ini juga, Tihana bilang, pokoknya, kamu jangan benar-benar ragu, gak ada, jangan sampai kamu ragu, keraguan-raguan itu, harus benar kamu hilangkan, terus juga, pakai imajinasi kita, kalau kita berdoa, contohnya, waktu saya disuruh, ini kan, kan kita, waktu itu, saya di kemo dulu, karena kan udah spread, jadi saya harus di kemo dulu, untuk matikan semua sel-selnya, terus, si surgeon, oncologist, oncologist saya bilang, kamu tetap harus, operasi, meskipun, si marker saya, udah turun ya, udah gitu, waktu itu, si oncologistnya bilang, bahwa saya harus, bakal pakai kantong, operasinya juga bakal lama, jadi saya cuma mikir, pakai kantong, buat ini, si Hana bilang, doa, karena, kita punya, faith, itu sesuatu, yang tidak kita kelihatan, tapi yang udah, substance, yang dapat kita ini gitu ya, yang udah kita dapatkan, dan kamu harus percaya, apa yang kamu doakan, itu kamu dapatin, jadi saya terus berdoa, Tuhan, saya gak bakal pakai kantong, kalau saya memang harus, tetap harus, surgery, oke, saya akan maju, saya akan berperang, untuk surgery itu, tapi saya, minta, saya gak pakai kantong, dan benar, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya, saya gak perlu pakai kantong, jadi, dan ya, sampai sekarang, sampai proses semuanya, treatment, saya udah selesai, udah selesai, dan luar biasa, memang Tuhan, benar-benar baik, dan selama ini juga, selama proses, journey saya, Tuhan tuh banyak memberikan berkat, berkatnya itu memang, kadang gak pernah kita pikirkan, ada aja gitu ya, si Henry juga, ini waktu-waktu saya, kalau mungkin dulu saya, sebagai Martha, saya lebih banyak diajar sama dia, untuk duduk diam, baca, sama dengerin banyak firman, ya itu aja, kesaksian saya, mungkin si Henry juga akan nambahin, kayaknya kamu udah ngomong semua, ya, yang kita benar-benar belajar, apa, penyakit itu bukan dari Tuhan, kita bisa, kita bisa, bikin sendiri penyakit, atau, tapi yang kita tahu, akar dari penyakit itu, dari musuh kita, dari iblis, jadi kita harus benar-benar percaya, it's really a privilege, buat kita, sebagai orang Kristen, saya perhatiin, di agama lain, gak ada saudara, tentang kesembuhan, jarang sekali ya, atau hampir gak ada, few weeks ago, kita denger, apa, ada tentang, bicara tentang agama, buddhist gitu ya, they don't even talk about healing, you know, jadi kalau ada orang sakit itu, orang sakit itu, yaudah, kamu disuruh meditasi aja, jangan mikirin itu, tapi di dalam, kekristianan, kita ada jawabannya saudara, dan disini yang kita belajar, kita benar-benar bersyukur sama Tuhan, bahwa, kalau kita perhatiin, kita dijadikan, dipanggil sebagai orang Kristen, betul-betul suatu privilege, saya merasa, betul-betul, Tuhan tuh, baik sekali dalam hidup kami ya, dan yang kedua yang kita belajar, God is not a respecter of man, jadi kalau, kalau kita mau belajar beriman, dia bisa pakai orang, tapi yang penting itu iman kita sendiri, bagaimana kita itu, build our faith, termasuk dalam kesembuhan ini saudara, because power Tuhan itu, cuma bisa bekerja, kalau kita sendiri juga response with faith, itu yang kita belajar, ya kita secara medis, kita gak tahu, what is the future, tapi yang kita tahu di dalam Tuhan itu, everything is going to be fine, nah itu yang kita percaya, kita terus, stand in the words of God, biar kesembuhan Jun itu stay healthy, itu yang kita terus doakan, tiap hari saudara, and it really builds our faith, kalau kita terus, apa, dig deep into the words of God, disini ya, kita ada privilege, Pastor Joe dan Siana, ngajarin, tentang kesembuhan, saya sih cuman saranin, learn it, because you know what, you never know, setiap orang akan datang, krisis dalam kehidupan mereka ya, entah penyakit atau apa gitu, but make sure, benar-benar kita belajarin, karena kalau pas itu udah datang, dalam masa-masa krisis, kita tahu bagaimana menghadapinya, itu aja ya, terima kasih Jun dan Henry, memberikan kesaksian, saya percaya dengan, kesaksian ini akan menguatkan, banyak saudara-saudara kita, yang mungkin juga, sedang mengalami, kesulitan di dalam hidup, bukan hanya melulu mengenai, kesembuhan, tetapi juga segala macam persoalan, yang lain yang saudara hadapi, semua ada jawabannya, saudara disini, dan Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan sudah memberikan, semua jalan keluar, sebab itu kita harus belajar, pelajari firman Tuhan itu, terus menerus, nah kalau saya, saya bilang saya hari ini, gak tahu sebenarnya mau kotba apa, tapi, just mengikuti, kesaksian daripada, Henry dan, Jun, yang saya melihat, dari kehidupan mereka, sejak kami datang, dan berikan firman Tuhan, ada satu hal, yang saya kira, kita perlu belajar, dari mereka, yaitu, kesungguhan hati mereka, untuk pegang firman Tuhan, dan bukan hanya pegang, mereka praktekkan, saudara-saudara, dan, kebaik, kebagusan juga, dari mereka, mengapa mereka bisa lewati ini semua, sampai, sekarang terakhir, baru apa, cat scan, atau apa itu semuanya, katanya semua bagus, dan saya melihat bahwa, mereka berdua bersatu hati, mereka berdua bersatu hati, in agreement, dan saya bisa melihat, bagaimana, Henry, benar-benar mendukung, dengan segenap hati, malah Jun bilang, si Henry itu yang lebih, daripada dia, itu, kesungguhannya, sebab itu, saya lihat kesatuan dari mereka, itu yang bagus sekali, untuk bisa menerobos, semuanya beriman bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, enggak ada komplain, bukan perkara komplain ya, time to time, kita akan, pada waktu kita berjalan, sudah seringkali, kita menghadapi struggle, tapi jangan sampai, kita ini, dipengaruhi oleh, serangan yang menyerang kita, kalau saya perhatikan, kalau kita melihat, mengenai kesembuhan, salah satu yang kita belajar, saya sudah berikan, pada Wednesday, sebab itu orang-orang yang Wednesday, mungkin sudah tahu, tetapi, kalau kita melihat, bagaimana, pada di dalam jernih kita, di dalam jernih kita, memegang, janji Tuhan itu, jangan kita, discourage, kalau anything happen, menyerang kita, tetapi kita mesti, keep on, keep on, sudah tahu, pada waktu, Yairus, Yairus yang punya anak, saya enggak usah buka ayatnya, saudara semua, pasti tahu, Yairus, itu yang mempunyai, anak perempuan, yang sakit keras, dia mendengar, Tuhan Yesus, datang ke kota dia, dia pergi, dia pergi, untuk, menemui Yesus, sebab dia percaya, yakin, bahwa kalau Yesus, mau datang, lehen kepada anaknya, pasti anaknya sembuh, nah itu yang dia, lakukan dia pergi, dia cepat-cepat, sampai kepada Yesus, dia berkata, Tuhan, tolong, datanglah, anak saya sakit keras, hampir mati, dia bilang, kalau engkau, lepetakan tanganmu, anakku pasti sembuh, nah saudara, kita tahu ceritanya, di dalam perjalanan, di dalam perjalanan, Tuhan Yesus bilang, aku datang ke rumahmu, aku akan datang ke rumahmu, mereka berjalan saudara, ke rumah, pada waktu di dalam perjalanan itu, kita tahu apa yang terjadi, ada seorang wanita, yang sudah perdarahan 12 tahun, dia, masuk, di antara orang-orang yang banyak itu, menerobos, untuk menjamah, jubah Yesus, di dalam hati perempuan ini, perempuan ini beriman, dia berkata, kalau aku bisa saja menjamah, ujung jubahnya, aku pasti sembuh, itu imannya saudara, dan iman itu diperkatakan oleh dia, saudara ingat, iman itu harus diperkatakan, nanti kita lihat ayatnya, iman itu harus diperkatakan, dan dia berkata, dia berkata, ada dua kejadian ditulis, kejadian ditulis di dalam Matius dan Markus, salah satu itu jelas sekali, dia berkata, saudara, yang satu berkata, di dalam hatinya, dia berkata, kalau aku menjamah jubah Yesus, pasti sembuh, tetapi di satu yang kata, dia mengatakannya, jadi dengan kata lain, pada waktu dia menerobos, dia katakan, kalau aku jamah jubahnya, pasti aku sembuh, pasti aku sembuh, dan dalam perjalanan itu, dan dia jamah, ujung jubah Yesus, dia sembuh, pada saat itu, Yesus berpaling, dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku, murid-muridnya semua berkata, bagaimana, semua orang berdesak-desakan, masa engkau berkata, siapa yang menjamah aku, sudah jelas semua menjamah Yesus, tapi Yesus bilang, dia berbalik ke belakang, dia melihat wanita, itu yang menjamah, ujung jubahnya, dan wanita itu ketakutan, dia mengakui di harapan Yesus, dan Yesus berkata, imamu telah menyembuhkan engkau, nah di dalam semua conversation itu, saudara tahu, di dalam conversation itu, makan waktu kan, makan waktu, saudara bisa bayangkan, Yairus disitu, anaknya sudah hampir mati, dia bilang, aduh kalau saudara jadi dia, dia pasti, come on cepat-cepat, cepat anaknya hampir mati, cepat, tapi Yesus ambil waktu, saudara, berbicara dengan wanita itu, setelah dia selesai, dia mau jalan ke rumah Yairus, orang dari rumah Yairus datang, kata, udah Tuhan, jangan menyusahkan Tuhan, anakmu sudah mati, anakmu sudah mati, dengan kata lain, percuma, nah saudara bisa bayangin, kalau saudara menjadi Yairus disitu, itu yang menghalangi, Tuhan jalan sampai rumahnya itu, karena ada kejadian itu, mungkin memakai waktu setengah jam, atau sejam, karena ada kejadian itu, dia bisa ngomel, bisa dia, bisa ngomel, aduh gara-gara dia sih, dan segala macam, dia bisa marah, dia bisa ngomel, tapi saudara Tuhan tahu, bagaimana hati Yairus pasti, anaknya yang dia kasihi, mati sekarang, nah karena Yesus tahu, apa yang Yesus katakan, Yesus tahu bagaimana hati Yairus, dia berkata, jangan takut, percaya saja, jangan takut, sebab Tuhan Yesus tahu, bagaimana hati Yairus, pasti pada saat itu, down, benar-benar down, anaknya mati, Yesus berkata, jangan takut, kemudian, yang kedua, percaya, saja, dengan kata lain, jangan, di dalam pikiranmu itu, just focus one, percaya, jangan berpikir yang negatif, jangan mendua, pikiranmu saja, percaya saja, only believe, di dalam iman saudara, pada saat saudara sakit, pada saat saudara tahu, ada firman Tuhan, saudara percayakan firman Tuhan, saudara, yang menjadi problem, seringkali kita berpikir, katanya begini, katanya begini, orang itu pernah pengalaman begini, ini begini, dan firman Tuhan berkata, percaya, tapi, pikiran kita macam-macam, yang kita perlu mengerti adalah, percaya saja, only believe, pikiran kita hanya harus satu, believe, that's it, percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana caranya untuk percaya, kepada firman Tuhan, hanya firman Tuhan saja, kita harus tahu, firman Tuhan itu, Tuhan sendiri, saudara, the word of God, is God himself, saudara tahu ayatnya, Yohana 1, ayat 1, saya gak kasih ayatnya, saudara, Yohana 1, ayat 1, pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus, maksudnya firman Tuhan itu, Tuhan sendiri, sebab itu kalau kita baca firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kita tahu, Tuhan tidak akan mengingkari, apa yang dia katakan, sebab itu dari situlah kita bisa, percaya, only believe, cuma percaya, kepada apa yang Tuhan katakan, saudara, lihat dari sini, pada waktu Yairus itu, diberitahu oleh Tuhan Yesus, jangan takut, pasti hatinya kan sudah takut, dan collapse, secara manusia, kalau kita bisa melihat hatinya, Yairus pada saat itu, collapse sudah, that's it, pengharapannya hilang, tapi Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan Yesus tahu persis, apa yang diperlukan oleh Yairus, jangan takut, dan Tuhan berkata, only believe, dan saudara lihat di sini, dari se momen, saudara, di dalam kehidupan, perjalanan iman kita, ada waktunya, kita speak the word, speak the word, speak the word, tetapi ada waktunya, close your mouth, ada waktunya, di dalam iman itu, don't say a word, kalau kita melihat, apa yang terjadi, pada Yairus, perkataan yang terakhir, yang Yairus katakan, kepada Yesus adalah, datanglah ke rumahku, engkau tumpangi tangan, kepada anakku, anakku pasti sembuh, itu the last word, yang Yairus katakan, dan setelah itu, Yairus tidak mengatakan, kata apa-apa lagi, kalau dia buka mulut, saudara, pasti pada saat itu, dia akan buka mulut yang negatif, tetapi dia, tutup mulutnya, pasti hatinya kecewa, pasti pikirannya takut, tetapi, dia dengarkan, apa yang Yesus katakan, the last word is, you come to my house, that's my daughter, dia sembuh, dan itu, yang terus dipegang oleh Yairus, dia tidak mengatakan, yang negatif, banyak orang, pada saat, apa yang dia harapkan, terjadi sebaliknya, langsung kita ngomel, Tuhan, gak adil Tuhan, saudara, kalau kita berkata, Tuhan gak adil, why Lord, why did you do this, kalau kita berkata begitu, kita sudah, ada di dalam posisi, against God, banyak orang gak sadar, pada saat kita menghadapi, kekecewaan, kita langsung marah sama Tuhan, saudara, never marah sama Tuhan, Tuhan itu for us, Tuhan tidak pernah, mengecewakan kita, kalaupun sampai hal kecewa, terjadi itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau bawa kita, untuk go through, dan kita, kita berhasil, sebab itu, pada saat apapun yang terjadi, kalau kita, tadinya sudah percaya, dan berkata, saya percaya, Tuhan pasti sebukan, saya percaya, Tuhan pasti tolong saya, saya percaya, pasti Tuhan kasih kerjaan sama saya, Tuhan berkata, Tuhan supply segala kebutuhan saya, kita sudah berkata begitu, eh, sudah apply, gak dapat kerjaannya, begitu gak dapat, jangan kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan, don't say that, sebab itu adalah, kita taruh posisi kita, melawan Tuhan, kita harus berjalan, bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, baik di dalam kesembuhan, baik di dalam mencari kerjaan, baik di dalam, apapun problem yang kita hadapi, marilah kita berjalan dengan Tuhan, hand in hand dengan Tuhan, dan yakin, bersama dengan dia, pasti go through, kekecewaan akan datang, tantangan akan datang, tetapi kita tetap, jangan mengatakan yang negatif, keluar dari mulut kita, saudara, begitu kita ketakutan, begitu kita ketakutan, kepada situasi yang sedang mengancam, disitulah, kita membuka door, untuk Iblis menyerang kita, karena ketakutan, adalah, percaya, kepada, apa yang Iblis katakan, iman adalah, percaya, kepada, apa yang Tuhan katakan, begitu kita mendengar, berita, mengenai penyakit kita, yang menakutkan, mengenai pekerjaan kita, yang sulit didapat, mengenai, semuanya negatif datang, begitu kita ketakutan, disitu kita sudah buka pintu, untuk Iblis, berarti kita beriman, kepada yang apa, apa yang Iblis sungguhkan kepada kita, sebab itu, refuse untuk takut, saudara, Tuhan berkata, Tuhan berkata, aku tidak pernah memberikan, kepadamu roh ketakutan, 2 Timotius 1 E7, sekali lagi, saya gak kasih ayatnya, semua ayat yang saya kasih, saya gak, sorry, offending, 2 Timotius 1 E7, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan, kepada kita, roh ketakutan, jadi saudara, ketakutan, adalah, roh, bukan hanya emosi, ketakutan, adalah roh, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan, kepada kita, roh ketakutan, yang Tuhan berikan, kepada kita adalah, roh, saudara, saudara sendiri, yang Tuhan berikan, kepada kita adalah, roh yang mendatangkan, kasih, kuasa, dan ketertiban, dan perkataan, ketertiban, itu artinya adalah, discipline mind, discipline mind, roh yang Tuhan, berikan kepada kita, adalah roh, yang memberikan, pada kita, kasih kuasa, dan yang mendisiplin, pikiran kita. Itulah sebabnya pada saat kita mendapat attack dari iblis dengan kejadian kenyataan yang kita lihat dengan lima panca indera kita mata kita, telinga kita dan semua kita melihat kenyataan yang negatif saudara ketakutan langsung datang begitu ketakutan menyerang, don't say anything close your mouth dan kemudian kita berkata roh kudus please discipline my mind supaya my mind hanya memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang adil seperti ditulis di dalam Philippi fasal 4 ayat yang ke 8 saya gak kasih semua ayatnya sorry, saya gak tahu kutbah apa tetapi saya mau kasih tahu, that is the way bagaimana kita beriman minta roh kudus discipline my mind sebab saya tahu roh kudus, engkau adalah roh yang Tuhan memberikan kepada saya untuk mendisiplin pikiran saya so discipline my mind dan pada saat itu roh kudus akan mengingatkan kita kepada firman-firman Tuhan kepada janji-janji Tuhan dan stay on that terus sampai kejadiannya terjadi jangan give up jangan give up Tuhan berkata di dalam romah fasal 10 ini juga saya gak catat jadi ini di dalam romah fasal 10 disini bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan tidak akan dipermalukan disini katakan kenapa saudara kita harus berbicara mengapa kita harus mengatakan janji-janji Tuhan itu why do we have to speak janji-janji Tuhan itu dikatakan di dalam romah fasal 10 ayat yang ke 8 dikatakan begini romah fasal 10 ayat yang ke 8 disini dikatakan tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu itulah firman iman firman iman itu di hati dan di mulut di hati dan di mulut sebab itu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan saya sudah terangkan ini bukan diselamatkan kamu akan menerima keselamatan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan keselamatan datang sekali lagi karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan tidak akan dipermalukan asal kita tahu pada saat kita stand on the word of God pada waktu kita berdiri di atas firman Tuhan dan yakin bahwa Tuhan telah menyembuhkan saya yakin bahwa Tuhan telah memberikan kepada saya pekerjaan whatever yang saudara sedang imani percaya berdiri di atas firman Tuhan pada saat kita percaya saudara jangan berharap bahwa boleh berharap tapi jangan kita pikir pasti semuanya smooth sampai kita sampai kita sampai kita sembuh atau sampai kita dapat berkata belum tentu akan ada angin ribut iblis akan coba terus menyerang kita iblis akan terus coba menyerang kita dan pada saat kita diserang itu kita mesti stand from di dalam firman Tuhan karena Tuhan berkata orang yang percaya tidak akan dipermalukan pasti kita dapat those who honor me I will honor kata Tuhan kalau kita tetap berdiri di atas firman Tuhan berarti kita honoring God Tuhan it doesn't matter kejadiannya seperti ini it doesn't matter badai datang it doesn't matter saya tetap percaya kepada apa yang kau janjikan nah pada saat kita bersifat bersikap seperti itu kita percaya kita honoring God dan Tuhan berkata those who honor me I will honor kemarin ini saya baru mendengarkan kesaksian di Kenneth Copeland saudara yang dengarkan dua hari yang lalu kalau gak salah dia menceritakan ada satu orang perempuan saya lupa di mana di Kenya atau di mana lupa nah orang itu adalah partner daripada Kenneth Copeland dia seorang dia sudah mungkin ya mungkin umurnya mungkin 40 50 saya gak tahu dan dia membantu papanya yang adalah pastur papanya pastur ini anak perempuan yang sudah umurnya mungkin 45 gitu saya lihat dari perawakannya saya gak tahu umur berapa dan dia membantu papanya sebagai pastur disana dan tiba-tiba satu hari dia menderita ada merasa sakit apanya saya lupa dan dia pada waktu pergi ke dokter ternyata dokter katakan sekali-kali sama dia sudah kena cancer yang sudah kemana-mana dan dokter berkata hidupmu cuma tinggal 30 hari lagi 30 hari cuma ada 30 hari dia berkata bahwa pada saat namanya aduh saya lupa saya tidak tahu saya nah dia bilang pada waktu dia dapat mesej itu berita itu pastikan 30 hari cuma hidup nah disitu dia bilang down benar-benar down seperti kematian sudah di depan mata jelaskan itu sudah kenyataan kematian seperti di depan mata jadi dia lemas lemas dan dia katakan pada waktu dia dalam keadaan down seperti ini sudah memikirkan mungkin funeral dia sudah memikirkan macam-macam papanya datang dia bilang papanya dia bilang papanya berkata kepada dia galak dia bilang gak tahu papa saya kok tiba-tiba bisa kerasnya begitu dia bilang kamu begini terus you will die papanya bilang get up kata papanya speak the word do apa yang kamu harus lakukan speak the word dia jadi bangun dia marahin sama papanya dia jadi bangun dan dia bilang iya loh kenapa dia kok terima the message dia akan mati 30 hari lagi dia pikir yaudah mati dah tapi papanya bilang bangun bangun dan dia bangun dan soalnya dia mulai speak the word dia mulai declare kesembuhan dia mulai dan dia bilang dia ingat Gloria Kuplan berkata kalau kamu dalam keadaan gitu pakai firman Tuhan itu adalah obat saudara mau tahu kalau mau ditulis ayatnya itu adalah di di dalam proverb 4 ayat 20 sampai 23 seperti medicine kalau kamu makan obat bagaimana 3 kali sehari kan speak the word ini seperti medicine say it say it 3 kali sehari mengenai kesembuhan firman mengenai kesembuhan dan dia bilang dia lakukan itu dia lakukan setiap hari dia lakukan seperti makan medicine dia bilang gitu kemudian dia bilang di Gloria Kuplan berkata kalau masih doesn't work double the dose 6 kali sehari dan dia bilang dia lakukan itu dia lakukan lakukan sehari dua hari empat hari sepuluh hari sebelas hari lima belas hari dua puluh hari sampai 28 hari saudara dia masih di dalam keadaan sakit 28 hari dan pada saat itu dia pikir dua hari lagi dia bakal mati dan pada saat itu dia pergi sama papanya ke conference papanya bicara di conference dia bilang dia pergi ke washroom pada waktu dia pergi ke washroom pada waktu berdiri di washroom dia menghadapi kaca dia bilang Jesus sudah take your sickness dia berkata di depan kaca Jesus sudah ambil sakit penyakitmu dia bilang gitu sudah tanggung sakit penyakitmu dua ribu tahun yang lalu by his strength you are healed dia berbicara sama you are healed pada saat dia berbicara bang saudara iman grab dia kesembuhan terjadi saudara dia katakan dia sampai datang ke Amerika dia di video kesaksiannya dia di video kemudian dia datang ke Amerika dia dipanggil berdiri di depan dan dia katakan bahwa jangan sampai kita give up hari yang ke 10 hari yang ke 15 apa yang Tuhan katakan itu pasti biarpun 30 hari sudah hari yang ke 28 dia kata stand firm on the word of God declare firman Tuhan terus iblis pasti kalah iblis akan give up saudara kalau dia tahu bahwa kita stand on the word of God iblis akan give up banyak orang Kristen saudara tidak kuat di dalam declaring firman Tuhan percaya pada firman Tuhan begitu sakit yang dirasakan dan semua perasaan semua lima panca indera kita ini bergerak dan mendengar semua mesej orang yang berkata ya papa saya juga pernah kayak gitu dulu tante saya mati karena gini kita mendengar semua cerita gitu langsung itu kita di overcome oleh semua perasaan semua perasaan yang datang kepada kita so kita harus it doesn't matter apa yang terjadi pada orang lain but i stand on the word of God firman Tuhan itu ya dan amin for me for me dan kita mesti stand di atas firman Tuhan seperti itu kita harus tahu hormati firman Tuhan hormati firman Tuhan dan bagaimana kita respecting firman Tuhan yaitu dengan jalan step pertama kenali Tuhan kenali Tuhan banyak orang cuma belajar firman-firman tetapi kita tidak mengenali siapa yang berbicara ini siapa yang berbicara saudara kalau kita juga mendengarkan orang yang berjanji kepada kita kita lihat siapa sih yang janji kalau yang berjanji pada kita seorang pembohong seorang yang kita gak bisa percaya kita gak bisa percaya tetapi kalau kita tahu dia adalah orang yang respectable orang yang trustworthy orang yang punya integrity dia berkata ah kita yakin pasti dia lakukan ini Tuhan yang berbicara soalnya itu kenali Tuhan kita jangan cuma belajar firman begitu belajar firman kita gak kenali Tuhannya di tengah-tengah problem pada waktu badai menyerang kita kita bilang bener gak sih Tuhan akan tolong bener gak sebab kita gak kenal siapa yang bicara siapa yang berbicara nah itu yang kita mesti tahu supaya kita stand on the word of God kita kenal kepada Tuhan kita dan kita tahu apa yang dia katakan pasti dia lakukan pasti dia lakukan dan saudara-saudara pada saat ini saya ini hanya saya hanya meneruskan apa yang saya selalu miliki pang-pang kenapa pang-pang Henry dan dan June katakan juga di dalam yang saya sedang berikan pelajaran berdasarkan begini saudara di dalam masmur 103 ini ada ayatnya kalau mau dibuka masmur 103 yang ketujuh dikatakan Tuhan ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel saudara-saudara tahu Musa adalah orang yang bergaul dengan Tuhan dekat Tuhan show step by step the way jalan-jalannya tetapi kepada seluruh orang Israel hanya perbuatannya banyak orang Kristen hanya kepengen apa miracle miracle terjadi Tuhan kasih miracle dia senang kalau miracle terjadi bang good miracle is good bukannya salah tetapi saudara yang kita lebih perlu adalah mengetahui jalan-jalan Tuhan kalau kita mengetahui jalan-jalan Tuhan kita akan ada in the path yang Tuhan sudah tetapkan buat kita gak ada gunanya kita gak tahu jalan Tuhan kita ke kanan ke kiri kemana-mana begitu problem terjadi Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong terjadi keajaiban terjadi miracle it's good tetapi kita gak bisa hidup hanya bersandar kepada miracle terus-terusan kita harus mengenal jalan-jalan Tuhan yang saya sedang bagikan di dalam Bible Study adalah to know jalan-jalan Tuhan step langkah-langkah yang Tuhan inginkan sehingga kita tidak akan bersandar kepada siapapun juga kalau saudara sakit saudara gak usah bersandar cari Benny Hinn dimana cari si siapa pastor Joe atau siapa untuk doang gak perlu jangan iman kita ditujukan kepada manusia kalau kita tahu jalan Tuhan we stand on the word of God antara kita dan Tuhan antara kita dan Tuhan tahu dan tahu dan tahu Tuhan pasti lakukan apa yang dia katakan supaya kita mengerti akan hal ini tadi di dalam catatan dalam catatan Henry yang bagus catatnya Jun di dalam Ibrani Fasal yang ke-10 ayat 23 marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia sekali lagi marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yaitu Tuhan yang menjanjikannya setia kita harus bisa pegang firman Tuhan tangkap firman Tuhan sedemikian rupa percaya stand on the word of God mengalami apa yang Tuhan berikan pada kita saudara saya gak akan teruskan sampai disini dulu tetapi saya mau tanya pada saudara apakah ada disini saudara yang sedang membutuhkan kesembuhan kalau ada tes angkat tangan kalau saudara mau saudara bisa angkat tangan ada lagi ada lagi siapa saudara mungkin sudah lama saudara pikir ah cuman cuman lutut saya oh cuman ini tapi saudara sudah makan waktu lama saudara mari saudara-saudara kita akan berdua selamat menikmati